Kadis di Kriau, Kamsol meminta para guru melaporkan oknum calo jabatan Kepsek ke polisi. Hal ini diperlukan agar menjadi efek jera para pelaku penipuan yang mencari keuntungan pribadi. Kadis di Kriau, Kamsol mengaku geram dengan oknum calo yang menawarkan jabatan kepala sekolah kepada para guru SMA-SMK yang ada di Riau. Bahkan Kamsol meminta para guru yang menemukan para calo tersebut untuk langsung melaporkan yang bersangkutan kepada polisi. Langkah ini diperlukan agar memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan penipuan untuk mencari keuntungan pribadi. Ada yang mendata guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat calon kepala sekolah, mendaptar mengisi aplikasi ini. Akan diangkat langsung menjadi kepala sekolah. Jangan percaya itu semua. Karena pemerintah nanti kalau akan mengampaikan sesuatu, ada surat edaran, ada pemberitahuan secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kebuatan kota. Baik melalui gubernur, melalui bupati ataupun melalui kepala dinas masing-masing di daerahnya. Sejak munculnya informasi tentang adanya pihak-pihak yang bisa menempatkan seseorang menjadi kepala sekolah di sekolah tertentu atau memindahkan seseorang ke sekolah lain, Kamsol mengaku langsung mengingatkan para guru untuk tidak percaya karena informasi tersebut tidak benar alias hoax. Bili Pranata, Tejo Setiro, Ceria TV melaporkan.